Intro Mahkamah Konstitusi atau MK dalam amar putusannya menyatakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD tetap berjumlah 5 orang Dan mengembalikan jumlah penitia pemilihan kecamatan atau PPK yang awalnya 3 orang menjadi 5 orang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memerintahkan setiap KPU Kabupaten Kota di Indonesia Untuk menambah penitia pemilihan kecamatan atau PPK yang ada di setiap kecamatan kota Tarakan Seleksi penitia pemilihan kecamatan atau PPK ini dilakukan karena saat ini jumlah PPK di setiap kecamatan hanya berjumlah 3 orang Dan akan dikembalikan menjadi 5 orang Hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur jumlah PPK yang ada Nah karena kemudian yang 5 terpilih itu dikerucutkan menjadi 3 Maka kemudian dikembalikan oleh Undang-Undang Bapak Harus 5 Maka kita menyeleksi lagi 2 yang sudah kita istirahatkan kemarin Maka yang memang tidak lulus pada saat seleksi yang lalu Jadi 7 orang setiap kecamatan menjadi 28 karena 4 kecamatan kan Itu kita seleksi ulang lagi Untuk kita tes dan akan kita pilih 2 orang masing-masing kecamatan Jadi ada 8 orang Itu yang masih sedang dalam proses Teguh mengatakan seleksi PPK dilakukan untuk menambah jumlah PPK yang masih kurang Hal ini sesuai dengan perintah KPU RI yang memerintahkan kepada Kabupaten Kota Untuk melakukan wawancara dan evaluasi terhadap 7 calon yang pernah ikut seleksi Sampai tahap akhir pada persiapan pilkada lalu Dari 7 calon PPK Selanjutnya akan diseleksi dan akan dipilih 2 orang yang dinyatakan lulus seleksi Supriyadi Diviku